Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya atas nama Komisi Judisial pada kesempatan ini ingin merespon pernyataan Komisi 3 DPR RI terkait penolakan 9 nama calon hakim Agung dan 3 nama calon hakim Adhok Ham yang telah diusulkan Komisi Judisial untuk menjadi perhatian publik. Ada pun hal-hal tersebut adalah pertama bahwa sampai saat ini Komisi Judisial belum menerima surat resmi dari Komisi 3 DPR RI terkait penolakan 9 calon hakim Agung dan 3 calon hakim Adhok Ham sehingga kami belum tahu persis alasan penolakan semua calon tersebut. Kedua, bahwa Komisi 3 telah memberikan pernyataan melalui media sehingga Komisi Judisial perlu merasa meluluskan adanya persepsi pelanggaran aturan seleksi calon hakim Agung dan calon hakim Adhok Ham di mana disebutkan ada jua calon hakim Agung Kamartun khusus pajak yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, bahwa Komisi Judisial secara konstitusional dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai wemenang mengusulkan pengangkatan hakim Agung dan Komisi Judisial telah melakukan seleksi calon hakim Agung dan calon hakim Agung adhok sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahwa dua calon hakim Agung Kamartun khusus pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut merupakan keputusan pleno untuk melakukan kelonggaran persyaratan administrasi atau diskresi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yaitu menyelancarkan penyelenggaran pemerintahan mengisi kekosongan hukum memberi kepastian hukum dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum. Hal ini dilakukan karena secara normatif hakim pajak jalur karir berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung adalah berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim namun pengadilan pajak baru dibentuk tahun 2002 yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak ada pun disebutkan syarat usia minimal menjadi hakim pajak adalah 45 tahun dengan demikian tidak ada hakim pajak berpengalaman 20 tahun menjadi hakim menurut data komis judicial hakim paling senior di pengadilan pajak hanya mempunyai pengalaman 15 tahun sebagai hakim selanjutnya disamping itu kebutuhan Mahkamah Agung akan Hakim Agung Tun Khusus Pajak sangat mendesak dengan jumlah tumpukan perkara sebanyak 7 ribuan lebih yang sekarang Mahkamah Agung hanya mempunyai satu Hakim Agung Tun Khusus Pajak sementara itu pendaftar calon hakim Agung Kamartun Khusus Pajak sangat terbatas sehingga diskresi tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan Mahkamah Agung selanjutnya selain ketentuan tersebut sudah ada presiden sebelumnya seleksi calon hakim Agung di masa lalu dengan isu yang sama yaitu pengangkatan empat hakim Agung militer yang belum memenuhi syarat 20 tahun terakhir untuk selanjutnya Komisi Judisial menunggu surat resmi tentang penolakan semua calon hakim Agung dan calon hakim Edokham tahun 2024 dari DPR RI khususnya Komisi 3 dimana surat tersebut nantinya akan dipenuhkan untuk menentukan sikap Kelembagaan Komisi Judisial demikian yang bisa kami sampaikan kurang lebih yang memaaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton